Selamat datang di Charisport berkulau daftar juara ASEAN Games dari tahun 1951 sampai sekarang. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charisport. Terima kasih. ASEAN Games pertama digelar pada tahun 1951 di New Delhi, India. Dan juaranya adalah timnas Jepang dengan koleksi 24 emas, 21 perak, 15 perunggu. Sedangkan Indonesia berada di urutan 7 dengan koleksi 5 perunggu dari 8 negara. ASEAN Games kedua digelar di Manila, Filipina tahun 1954. Jepang keluar sebagai juara dengan torean 38 emas, 36 perak, 24 perunggu. Timnas Indonesia duduk di peringkat 12 dari 13 negara dengan koleksi 3 perunggu. ASEAN Games ketiga digelar di Tokyo, Jepang tahun 1958. Jepang keluar sebagai juara dengan koleksi 67 emas, 41 perak, 30 perunggu. Indonesia keluar sebagai peringkat 14 dari 16 negara dengan koleksi 6 perunggu. ASEAN Games keempat digelar di Jakarta, Indonesia. Geberakan luar biasa di tahun itu melalui perintah Presiden Soekarno. Logo ASEAN Games dirubah dengan menambah gambar Garuda Pancasila di atas logo ASEAN Games dan dikasih tulisan bahasa Indonesia maju terus. Ini membuktikan bahwa Presiden Soekarno merupakan tokoh paling berpengaruh di dunia pada saat itu. Dan di ASEAN Games Jakarta dimenangkan oleh negara Jepang dengan torean 73 emas, 56 perak, 23 perunggu. Sedangkan timnas Indonesia keluar sebagai runner-up dengan torean 11 emas, 12 perak, 28 perunggu. ASEAN Games kelima digelar di Bangkok tahun 1966 dan juaranya timnas Jepang dengan koleksi 78 emas, 53 perak, 33 perunggu. Indonesia keluar di peringkat 7 dari 16 perserta dengan torean 5 emas, 5 perak, 12 perunggu. ASEAN Games ke-6 diadakan lagi di Bangkok, Thailand. Menyusul semula Seoul, Korea Selatan ditunjuk menjadi tuan rumah dibatalkan karena alasan adanya ancaman serangan dari Korea Utara. Akhirnya diselenggarakan di Bangkok dengan dana penyelenggaraan dari Korea Selatan. Jepang keluar sebagai juara dengan torean 74 emas, 47 perak, 23 perunggu. Sedangkan Indonesia duduk di peringkat 9 dari 16 negara dengan torean 2 emas, 5 perak, 13 perunggu. ASEAN Games ke-7 digelar di Teheran, Iran tahun 1974. Jepang keluar sebagai juara dengan torean 75 emas, 49 perak, 51 perunggu. Indonesia di peringkat 9 dari 19 negara dengan koleksi 3 emas, 4 perak, 4 perunggu. ASEAN Games ke-8 digelar di Bangkok, Thailand 1978. Bangkok untuk gede kualinya dijadikan tuan rumah dadakan di ASEAN Games. Sebelumnya tahun 70 menggantikan Korea Selatan. Tahun 78, awalnya ASEAN Games akan disenggarakan di Pakistan. Tetapi dibatalkan dengan alasan Pakistan mengalami konflik dengan Bangladesh dan India. Negara kedua, Singapura pun membatalkan untuk menjadi tuan rumah karena alasan keuangan. Negara ketiga, Israel menawarkan diri jadi tuan rumah namun ditolak untuk ikut serta dalam ASEAN Games dengan alasan politik. ASEAN Games Bangkok 78 dimenangkan oleh Timnas Jepang dengan koleksi 70 emas, 59 perak, 49 perunggu. Dan Timnas Indonesia berada di peringkat 7 dari 19 negara dengan koleksi 8 emas, 7 perak, 18 perunggu. ASEAN Games ke-9 diadakan di New Delhi, India. Ini merupakan kali kedua India ditunjuk jadi tuan rumah ASEAN Games. Sebelumnya di tahun 51 edisi pertama dan di India terjadi sejarah di mana tercipta juara baru yaitu negara Cina yang berhasil memutus rantai juara beruntung negara Jepang selama 7 edisi sebelumnya. Dengan rayaan 61 emas, 51 perak, 41 perunggu. Sementara itu Indonesia bertengger di posisi ke-6 dengan rayaan 4 emas, 4 perak, 7 perunggu dari 23 negara. ASEAN Games ke-10 digelar di Seoul, Korea Selatan tahun 1986 dan keluar sebagai juara Timnas Cina dengan 94 emas, 82 perak, 46 perunggu. Timnas Indonesia berada di peringkat 9 dari 23 negara dengan koleksi 1 emas, 5 perak, 14 perunggu. ASEAN Games ke-11 digelar di Beijing tahun 1990 dan juaranya tuan rumah Cina dengan koleksi 183 emas, 107 perak, 51 perunggu. Timnas Indonesia keluar sebagai peringkat 7 dari 25 negara dengan koleksi 3 emas, 6 perak, 21 perunggu. ASEAN Games ke-12 digelar di Hiroshima, Jepang tahun 1994. Keluar sebagai juara adalah Timnas Cina dengan koleksi 126 emas, 83 perak, 57 perunggu. Timnas Indonesia duduk sebagai peringkat 11 dengan koleksi 3 emas, 12 perak, 11 perunggu dari 32 negara. ASEAN Games ke-13 digelar di Bangkok tahun 1998. Ini adalah kali ke-4 Thailand ditunjuk sebagai tuan rumah sebelumnya di tahun 1966, 70 dan 78. Keluar sebagai juara adalah Timnas Cina dengan koleksi 129 emas, 78 perak, 67 perunggu. Indonesia duduk di peringkat 11 dari 33 negara dengan koleksi 6 emas, 10 perak, 11 perunggu. ASEAN Games ke-14 digelar di Busan, Korea Selatan tahun 2002. Keluar sebagai juara adalah Timnas Cina dengan koleksi 150 emas, 84 perak, 74 perunggu. Indonesia duduk di peringkat 14 dari 39 negara dengan koleksi 4 emas, 7 perak, 12 perunggu. ASEAN Games ke-15 digelar di Doha, Qatar tahun 2006. Keluar sebagai juara Timnas Cina dengan koleksi 165 emas, 88 perak, 63 perunggu. Indonesia keluar sebagai peringkat 22 dari 38 negara dengan koleksi 2 emas, 4 perak, 14 perunggu. ASEAN Games ke-16 digelar di Guangzhou, China 2010. Ini merupakan kali ke-2 negara Cina menjadi tuan rumah ASEAN Games. Dan keluar sebagai juara tuan rumah Cina dengan koleksi 199 emas, 119 perak, dan 98 perunggu. Indonesia keluar sebagai peringkat 15 dari 36 negara dengan koleksi 4 emas, 9 perak, 13 perunggu. ASEAN Games ke-17 digelar di Incheon, Korea tahun 2014. Cina keluar sebagai juara dengan koleksi 151 emas, 109 perak, 85 perunggu. Timnas Indonesia duduk di peringkat 17 dari 37 negara dengan koleksi 4 emas, 5 perak, 11 perunggu. ASEAN Games ke-18 digelar di Indonesia tepatnya di Jakarta, Palembang tahun 2018. Keluar sebagai juara timnas Cina dengan koleksi 132 emas, 92 perak, 65 perunggu. Timnas Indonesia keluar sebagai peringkat ke-4 dengan koleksi 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. ASEAN Games ke-19 digelar di Hansu, Cina, yang seharusnya digelar pada tahun 2022 karena adanya pandemi COVID-19 diundur menjadi tahun 2023. Siapakah juaranya? Masihkah Cina berjaya ataupun ada juara baru? Tulis di kolom komentar. Berikut adalah rekav daftar juara umum ASEAN Games sepanjang sejarah, timnas Cina dengan koleksi 10 kali juara tahun 82-2018. Di peringkat kedua ada timnas Jepang dengan 8 kali juara tahun 51-1978. Itu adalah daftar juara ASEAN Games tahun 51-2018. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cara Expo. Terima kasih.